Teknik bergaul yang efektif Yang pertama, bila kita berjumpa dengan teman atau orang yang kita kenal di jalan atau di tempat-tempat, maka bila senyum dan berbicara. Yang kedua, lebih baik banyak mendengarkan daripada banyak berbicara. Yang ketiga, memberikan pertolongan kepada orang-orang yang membutuhkan pertolongan semampu kita. Yang keempat, bergabunglah dengan orang-orang yang positif, karena orang-orang yang positif bisa menilai kita dengan objektif dan mendukung kita secara tulus secara milah. Yang kelima, jauhilah orang-orang yang toksik, karena orang-orang toksik inginnya kita rugi, inginnya kita kelakar. Itulah dia.